Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam Saudaraku Kamuslimin dan muslimat yang kami muliakan Sejenak Kita bermuhasabah Atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua Dialah keimanan Ketahuilah saudaraku Sesungguhnya Kenikmatan Yang begitu besar dan amat besar Dalam kehidupan Ini Adalah ketika Allah Jalla wa ala Memilih kita Sebagai orang yang beriman Betapa tidak Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Pilih kita Menjadi Orang beriman Yang merupakan Sumber kebahagiaan Di dunia dan di akhirat Sekali lagi Syukuri Nikmat yang begitu besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita semua Allah tancapkan keimanan Di dada kita Patut dan wajib kita Syukuri Karena itu saudaraku yang kami muliakan Rasapilah dengan Sebaik-baiknya Dengan sepenuh Kesadaran Bahwa ketika Dalam dada kita Ada keimanan kepada Allah Jalla wa ala Maka itu sesungguhnya Kita adalah Orang-orang yang sangat bahagia Dan beruntung Di dunia ini Dan di akhirat kelak Karena keimanan Yang tertancap di dalam Dada kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wal asr Innal insana lafi khus Illalladina amanu Wa amilu salihati Watawassaw bilhaqi Watawassaw bisal Wal asr Demi masah Kata Allah Innal insana lafi khus Sesungguhnya Manusia Itu benar-benar Di dalam kerugian Illalladina amanu Kecuali mereka yang beriman Wa amilu salihat Dan beramar salih Watawassaw bilhaqi Dan yang senantiasa Nasihat menasihati Di dalam mentaati Kebenaran Watawassaw bisal Dan nasihat menasihati Untuk menapati Kesabaran Ayat ini saudara aku Suatu khabar dan petunjuk Dari Allah Jalla wa'ala Bahwa manusia Siapapun dia Meskipun harta Dia miliki Kedudukan dan pangkat Dia miliki Dan seluruh Yang semisalnya Dia miliki Tapi jika tidak ada Keimanan Kebahagiaan dunia Dan akhirat Tidak dia akan dapatkan Oleh karenanya Allah tegaskan Sesungguhnya Manusia itu Benar-benar Dalam kerugian Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah garis Bawahi Di antara Jalan-jalan Agar kita Bahagia Dan kemudian Beruntung Dunia dan Akhiratnya Tidak lain Tidak bukan Hantarkanlah Kehidupan Yang hari ini Allah berikan Kepada kita Semua Untuk beriman Kepada Allah Jalla wa'ala Jika hari ini Usia kita 30 tahun Atau lebih 40 tahun Atau lebih Bahkan 50 tahun Atau lebih Jika Di dadah kita Tidak ada Keimanan Kita kepada Allah Jalla wa'ala Tentu Kitalah Termasuk Orang-orang yang Merugi Dunia dan Akhiratnya Oleh karenanya Hantarkan Kehidupan ini Untuk beriman Kepada Allah Jalla wa'ala Oleh karenanya Nikmat Terbesar Yang hari ini Kita miliki Iman kita Kepada Allah Jalla wa'ala Pertahankan Agar kita Mendapat Kebahagiaan Dunia dan Akhiratnya Saudaraku Kemuslimin Dan muslimat Yang kami Muliakan Namun Amat kita Sayangi Dalam kehidupan Sehari-hari Kita dapatkan Orang yang Tidak ada Merasa Apa-apa Dengan Keimanan yang Tercantap Dalam Dadanya Sehingga Ada atau tidak Keimanan Dalam dirinya Seperti tidak Berarti Apa-apa Dalam kehidupannya Oleh karenanya Sekali lagi Untuk kita Resapi Dengan sebaik-baik Dan sebenar Benarnya Bahwa nikmat Yang hari ini Allah berikan Yang sangat Agu dan besar Dialah Allah Kirin kita Allah beri Taufiq Kepada kita Untuk hidup Di atas Keimanan Kepada Allah Syukuri Agar kita Mendapatkan Kebahagiaan Dan Keberuntungan Dunia Dan akhirat Kita Saudara ku yang kami Melihakan Rahimani Warahimakum Allah Wujamiah Oleh karenanya Sekali lagi Kami mengajak Apa yang membuat Kita Tidak Mensyukuri Nikmat Yang begitu Besar Dan agung Yang hari ini Allah Berikan sama Kita Iaitu Iman kita Kepada Allah Dan Orang-orang Yang Sekitar kita Terkadang Menganggap Ada atau Tidaknya Keimanan Di dalam Dadahnya Dan Yang tentu Hal itu Kita buktikan Adanya Tindakan Tindakan Seseorang yang Menggadaikan Akidahnya Atau Imannya Karena Alasan Atau Kondisi Tertentu Coba Tanyakan Kepada kita Semua Saudaraku Ada yang Menggadaikan Akidahnya Atau Keimanannya Karena Ingin Mendapatkan Pasangan Hidup Sehingga Sehingga Dia Pindah Ke Agama Pasangannya Tersebut Dan Ada yang Menggadaikan Akidahnya Bahkan Keimanannya Karena Kepepet Ekonominya Lalu Ada Tawaran Bantuan Ekonomi Dari Pihak Agama Lain Atau Pihak Lainnya Dengan Syarat Menjadi Pemeluk Agama Tersebut Bahkan Ada yang Menggadaikan Akidahnya Atau Keimanannya Karena Kebutuhan Tertentu Atau Kondisi Tertentu Sehingga Dia Mendatangi Orang-orang Yang kita Jelas Itu Merupakan Kesyirikan Dan Kekufuran Yang kita Kenal Dengan Orang-orang Yang disebut Dengan Dukun Dan Semisalnya Bahkan Ada yang Menggadaikan Akidah Dan Keimanannya Karena Perkara Subhat Yang dia Baja Atau Perkara Subhat Yang dia Dengar Sehingga Pendapat Yang Mengatakan Semua Agama Itu Sama Sehingga Dia Pun Mudah Dan Pindah Ke Agama Lain Dan Ini Sesuatu Yang Sering Bahkan Kita Dengar Dan Kita Baca Akidah Dan Dan Keimanannya Karena Alasan Dan Kondisi Tertentu Oleh Karena Sudaraku Yang kami Muliakan Hendaklah Kepada Kita Semua Belajar Dari Kisah Ashab Al-Ukhdud Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Di Dalam Ayatnya Kutila Ashab Al-Ukhdud Terbunulah Ashab Al-Ukhdud Kita Lihat Bagaimana Keteguhan Mereka Dalam Memegang Akidah Dan Keimanannya Kepada Allah Jalla Wa'ala Meskipun Mereka Dicampakkan Dan Dilemparkan Kekobongan Api Bahkan Mari Sama-sama Kita Belajar Dari Kisah Bilal Bin Rabah Bagaimana Beliau Menjaga Akidah Dan Keimanannya Kepada Allah Jalla Wa'ala Meskipun Sejarah Membuktikan Dan Mengkisahkan Tubuhnya Ditindih Batu Yang Begitu Besar Di Tengah Padang Pasir Dan Di Bawah Terik Matahari Yang Begitu Panas Dan Sejenak Kita Belajar Dari Kisah Aisyah Isri Fir'aun Yang Tetap Menjaga Keimanan Dan Akidahnya Meskipun Sekelilingnya Hidup Dengan Penugodaan Harta Bahkan Kedudukan Dan Semisal Yang Menggiurkan Tetapi Beliau Tetap Berpegang Teguh Kepada Agama Dan Akidah Beriman Kepada Allah Semestinya Kita Orang-orang Yang Cerdas Yang Hari Ini Dipilih Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Diberi Topik Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Jaga Keimanan Di Dada Kita Agar Kita Bisa Mengambil Ibu Agar Kelak Kita Menjadi Hamba-hamba Yang Senantiasa Bahagia Dunia Dan Akhirat Saudaraku Yang Kami Mulihakan Kami Mengajak Kepada Kita Semua Untuk Sering-seringlah Berfikir Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Serta Berdoa Kepada Allah Jalla Wa Ala Agar Keimanan Yang Hari Ini Tertancap Di Dalam Dadah Kita Selalu Dijaga Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jangan Lupa Berusaha Dan Upayakan Agar Pemahaman Kita Terhadap Agama Islam Yang Hari Ini Menjadi Keyakinan Kita Terus Ditambah Dan Dipertajam Dan Terus Kita Pelajari Agar Ilmu Kita Tentang Agama Yang Hari Ini Menjadi Keyakinan Kita Tidak Mudah Tergoda Dan Tertipu Oleh Bujuk Rayu Yang Ingin Menggadaikan Iman Kita Kepada Allah Jalla Wa Ala Saudaraku Yang Kami Mulihakan Rahimani Warahimahkum Wallahu Jamiah Kembali Kami Mengajak Kepada Kita Semua Untuk Berzikir Dan Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Untuk Terus Berdoa Kepada Allah Jalla Wa Ala Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jaga Keimanan Yang Ada Di Dalam Dada Kita Semua Dan Kami Juga Mengajak Kepada Kami Dan Kepada Kita Semua Untuk Berusaha Dan Berupaya Semaksimal Mungkin Agar Pemahaman Kita Terhadap Agama Islam Terus Ditingkatkan Terus Ditambah Dan Dipelajari Agar Tidak Mudah Tergoda Dan Dan Tertipu Oleh Bujuk Rayu Yang Ingin Menggadaikan Iman Kita Kepada Allah Jalla Wa Ala Bukankah Kita Ingat Akan Petunjuk Nabinya Sallallahu Alaih Wasallam Di Antara Doa Yang Rasul Sallallahu Alaih Wasallam Sering Bajah Nabi Mengatakan Bahkan Diantara Zikir Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Yang Sering Kita Bacakan Diantara Zikir Tersebut Adalah Raditu Billahi Rabbah Aku Rida Allah Sebagai Tuhanku Dan Wabi Muhammadin Nabi Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sebagai Rasul Nabi Kuh Wabi Islam Idina Dan Islam Sebagai Agamah Kuh Ini Diantara Petunjuk Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Yang Mengajarkan Kepada Kita Semua Agar Kita Terus Meminta Kepada Allah Mengingat Allah Dan Berdikir Kepada Allah Agar Allah Senantiasa Jaga Keimanan Yang hari Ini Allah Berikan Dan Allah Tancapkan Di Dadah Kita Allah Jaga Karena Kalau Kita Yang Menjaga Saudara Aku Tidak Akan Mampu Bahkan Orang Yang Di Sekeliling Kita Juga Tak Mampu Untuk Menjaga Keimanan Kecuali Dialah Allah Jalla Wa Alaih Bukankah Kita Diingatkan Alih Allah Tabaruk Alladhi Biadihil Khair Zad Kerberkahan Kepada Allah Zad Yang Di Tangannya Segala Kebaikan Dunia Dan Akhirat Nya Wahua Ala Kuli Syai'in Qadir Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zad Yang Maha Kuasa Atas Segala Sesuatunya Sekali Lagi Saudaraku Yang Kami Muliakan Jangan Sekali Kali Kita Gadaikan Akidah Dan Iman Kita Apapun Alasannya Entahkah Karena Ekonomi Atau Karena Kedudukan Dan Pangkat Yang Ingin Kita Sandang Atau Karena Kenikmatan Ketikmatan Dunia Semata Sekali Lagi Jangan Kita Tertipu Dan Jangan Sekali Kali Kita Gadaikan Iman Kita Apapun Alasannya Apapun Keuntungan Yang Kita Dapatkan Dari Hal Tersebut Sama Sekali Tidak Sebanding Saudaraku Dengan Ruginya Yang Kita Dapatkan Dunia Dan Akhiratnya Sekali Lagi Di Ayat Yang Awal Kita Bajahkan Innal Insana La Fih Hus Sungguh Manusia Itu Benar Benar Di Dalam Kerugian Dan Tentu Manusia Tidak Pandang Bulu Di Sini Entahkah Yang Laki-Laki Perempuan Yang Tua Dan Semua Manusia Dalam Keadaan Berudu Dan Akhiratnya Dan Allah Telah Garis Bawahi Jalan Untuk Menuju Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Hantarkanlah Kepada Empat Jalan Yang Telah Allah Garis Bawahi Dialah Yang Pertama Untuk Kita Beriman Kepada Allah Dan Yang Kedua Wa'amilu Salihat Senantiasa Untuk Beramal Salih Untuk Senantiasa Nasihat Menasihati Dalam Kebenaran Dan Nasihat Menasihati Untuk Menampati Kesabaran Kerana Kerana Begitulah Petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Kita Semua Untuk Sabar Saat Kita Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Dan Untuk Sabar Saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menguji Kita Dan Kita Sabar Saat Kita Meninggalkan Dan Untuk Tidak Bermaksiat Kepada Allah Jallahu Saudaraku Yang Kami Muliakan Rahimani Warahimakum Allah Jallahu Wa Ala Sekali Lagi Kami Mengingatkan Kepada Kita Semua Untuk Terus Bermuhasabah Atas Nikmat Yang Begitu Agung Yang Allah Berikan Kepada Kita Semua Ini Dialah Keimanan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iman Yang Menghantarkan Kita Bahagia Dunia Dan Akhirat Dan Kita Berdoa Semoga Kita Semua Yang Hari Ini Menengar Dan Orang Orang Yang Kita Cintai Di Sekeliling Kita Orang Tua Kita Saudara Dan Saudari Kandung Kita Karib Kerabat Kita Dan Seluruh Kau Muslimin Yang Hari Ini Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Dan Allah Berikan Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat nya Wallahu Ta'ala A'lamis Sawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh